Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini kami selaku panitia pembangunan masjid Al-Iman menghimpau kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada kami dari panitia mengharapkan pada para donator serta dermawan sedikit menyisihkan sebagian riski yang Allah berikan untuk pembangunan masjid Al-Iman yang ada di komplek kiasan pendidikan Islam puluh gaduh dan inilah kondisi terkini pembangunan masjid Al-Iman mudah-mudahan bantuan dari para donator mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid Al-Iman dapat disalurkan melalui rekening berikut ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk mas sebelum kita mulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak perkenalkan nama saya Pak Madun atau Pak Ahmadi saya disini sebagai pengajar mata pelajaran seni budaya kelas 7 salam kenal semuanya oke kita masuk di PJJYPI belajar online gak masalah hari ini materi yang akan kita pelajari adalah menggambar alam benda menggambar flora dan fauna sebelumnya untuk kalian yang ada di rumah yang sedang menaksikan video ini disiapkan alat tulis tapi di seni budaya ini kita akan banyak menghasilkan karya untuk kelas 7 biasanya nanti kalian akan ditugaskan untuk menggambar jadi saya akan penilaiannya hasil karya kalian sendiri ya tapi sebelum itu kita akan materi dulu jadi kalian menyiapkan alat tulis seperti pulpen dan buku oke sudah disiapkan semuanya kalau disiapkan materi pembelajarannya akan berbentuk video jadi kalian simak baik-baik ya oke kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semua perkenalkan nama saya pak madun atau pak ahmadi hari ini kita mau belajar tentang materi seni budaya kelas 7 semester 1 yang pertama materi video satu tentang pengertian menggambar yang kedua objek menggambar yang ketiga komposisi yang keempat teknik menggambar yang kelima alat dan media menggambar yang keenam uji kompetensi sebelum mulai mari kita berdoa dan kepada kalian yang belum subrek channel ini silahkan dicubrek terima kasih bab 1 menggambar flora fauna dan alam benda 1 pengertian menggambar gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan menggambar menggambar tidak hanya meribatkan aktivitas fisik semata tetapi juga mental aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar sedangkan mental berhubungan dengan rasa karsa dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat disimpulkan disini bahwa menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar yang menyampaikan gagasan ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam kedua objek menggambar menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi tetapi juga terkadang memerlukan objek alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar kekayaan flora fauna dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar jadi macam-macam objek menggambar yang dapat kita jadikan sebagai salah satu inspirasi dan eksplorasi adalah diantaranya flora fauna dan alam benda komposisi komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu simetris dan asimetris komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di belakang kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek yang di bagian kiri gambar yang kedua komposisi asimetris yalah menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek yang ada di bagian kiri bidang gambar penguasaan komposisi ini sangat penting sebelum melakukan aktivitas menggambar penguasaan ini akan memimbing dan mengarahkan susun objek dalam menggambar menggambar 4. Teknik menggambar proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan sangat sederhana dan mudah dilakukan biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi proporsi dan keseimbangan yang baik oke itu baru pembahasan pertama nanti akan kita lanjutkan setelah iklan berikut ini jadi tetap disini jangan kemana-kemana PJJYPI belajar online gak masalah kita ikan bismillah rahman rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami selaku panitia pembangunan masjid al-iman menghimpau kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada kami dari panitia kita mengharapkan pada para donator serta dermawan sedikit menyisihkan sebagian riski yang Allah berikan untuk pembangunan masjid al-iman yang ada di Komplek Yayasan Pendidikan Islam Pulau Gadung dan inilah kondisi terkini pembangunan masjid al-iman mudah-mudahan bantuan dari para donator mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyumbangkan sebagian rizkinya untuk pembangunan masjid al-iman dapat disalurkan melalui rekening berikut ini Terima kasih jazakum Allah wa'afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama saya Pak Madun untuk pembahasan mari kita lanjutkan ya jadi tetap disimak oke kita mulai pembahasan selanjutnya berikut adalah langkah-langkah yang harus kamu lakukan dalam menggambar pertama mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan kamu gambar kedua mengetahui bagian-bagian dari objek gambar ketiga menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh keempat memberikan dimensi gelap dan terang kelima memberikan kesan latar belakang yang A teknik menggambar flora menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman keindahan dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar kita bagian flora yang dapat dijadikan sebagai objek menggambar misalnya itu bentuk daun bunga dan buah-buahan bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian di bawah ini adalah tahap menggambar bunga kamboja yang pertama gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga yang kedua gambar kelompak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya yang ketiga berilah warna pada hasil gambar tersebut yang B menggambar flora fauna 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 atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda ada hewan berkaki empat seperti sapi dan kambing ada juga hewan yang hidup di air dan di darat yang bersifat buas dan ada yang juga jinak setiap hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda di bawah ini adalah langkah-langkah menggambar itik pertama menggambar oval untuk badannya yang kedua tambahkan bentuk kerucut untuk kepala leher dan ekor yang ketiga berilah asiran atau warna pada gambar itik yang c menggambar alam benda menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk oleh alam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut 1. komposisi bentuk benda yang akan digambar 2. komposisi dalam meletakkan benda 3. cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan 4. menggunakan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi 5. penggunaan latar belakang atau background dibawah ini adalah tahap-tahap dalam menggambar piring dan cangkir pertama gambarlah bentuk silinder dan oval yang kedua buatlah setiap bagian menjadi cangkir dan piring yang ketiga sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna 5. alat dan media gambar sebagai sarana belajar menggambar alat dan media memiliki banyak variasi dan macam kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit pensil warna ballpoint dan crayon pensil pensil diberikan menjadi dua jenis yaitu pensil dengan tanda H dan B pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis pensil B memiliki sifat lumak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat pensil H dan B diberi tanda angka untuk membedakan jenisnya untuk pensil B semakin besar angkanya maka makin lumak sifat dan pekat hasilnya untuk pensil H semakin besar angkanya maka makin keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya pensil warna pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut crayon bentuk crayon ada dua jenis yaitu pensil dan batangan kedua jenis bentuk crayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras pulpen atau ballpoint selain digunakan untuk menulis ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar gambar yang dihasilkan untuk memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran kertas gambar menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral putih abu-abu atau coklat dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar misalnya kertas pada larang terima kasih sudah menonton semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua dan tugasnya harap dikumpulkan sekian dari saya kembali ke studio terserah 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 fauna fauna dan alam benda jadi tiga objek itu kalian gambar dalam satu kertas ya gambarnya itu diwarnai kemudian dikasih nama ya nanti dikirim setelah gambarnya jadi kalian bisa memfoto hasil karya kalian dikirim ke langsung ke WhatsApp saya boleh nanti wali kelas akan menginformasikan oke demikian materi pembelajaran hari ini semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari kurang lebihnya saya mohon maaf bila topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk sebelum kita mulai pembelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati